Yo, halo teman-teman, jumpa lagi dengan Yuki Kali ini Yuki bakalan share 7 momen yang menyebalkan saat main Toramonline Hmm, kira-kira apa saja ya? Langsung saja kita simak video ini Sebelum kebiasaan utama, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya ya Supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya dari Yuki Nomor 1, kena php Red Anvil Nah, yang satu ini pasti sangat menyebalkan ya Khususnya bagi para backsmith art Gimana gak, udah seneng dapat Red Anvil Eh, ternyata cuma 1 slot Nyesek banget gak tuh? Nomor 2, gagal refine Di dunia pertoraman, supaya damage tinggi Tentunya refine weapon berperan penting dalam hal ini Namun, bagaimana jika refine gagal-gagal terus? Ya, pasti sebel banget kan ya Apalagi pas udah refine plus A, malah turun ke B Nomor 3, kehabisan revive trouplot di saat penting Revive trouplot atau bun jiwa adalah salah satu item yang sangat membantu dalam melawan boss Khususnya saat kita mati Karena kita langsung bisa hidup lagi pakai item ini Eh, tapi Bagaimana kalau kita bossing bareng temen Terus satu tim mati dan gak ada yang punya item ini? Ya, mau gak mau harus balik ke kota lagi kan ya? Kalau jarak ke kota sama tempat bossing deket sih It's okay Fine-fine aja Tapi, kalau jaraknya jauh dari kota Wah, makin males kan ya Mau jalan ke sana lagi Nomor 4, susah dapat party Pernah gak sih kalian, pas mau farm atau leveling Dari kota, semangat banget Tapi pas sampe spot tujuan Gak dapat-dapat party Udah capek-capek teri ya Padahal rame banget Tapi tetep aja gak ada yang invade Sebel banget kan ya Kalau saran dari Yuki sih Mending ngajak temen farm bareng ya Nomor 5, ngantuk saat farming Entah ini hanya mitos atau apa Tapi Yuki sendiri sih sering ngalamin Pas farming material ya Kayak diputirin lagu tidur jir Alhasil, yang awalnya semangat banget Pas mau farm Setelah baru farm 10 menitan Jadi ngantuk banget Pasti salah satu dari kalian Juga ada yang pernah ampe ketiduran Tau-tau party udah dibubarkan Ayo ngaku Nomor 6, salah pasang harga di board Ini sih biasanya terjadi pas malam hari Pas lagi ngantuk Atau lagi gak konsen ya Pas masang harga di board Kurang teliti sih Akhirnya Ngasih harga ke murahan Tau-taunya pas di check Barulah sadar Equip tersinta tinggallah kenangan Nomor 7 Lupa gak bawa equip Yang satu ini biasanya sering terjadi Saat tergesa-gesa Pas di tempat bosing Malah baru keinget Gak bawa equipnya Mau gak mau ya harus Ambil lagi ke kota Atau pinjem ke temen Oke sampai disini dulu ya Video dari Yuki Terima kasih yang udah nonton sampai akhir Thanks for watching See you again Bye